Dulu aku beli kecilnya 15 juta bro Sekarang udah si gede ini mati Acik Bayangin proses sakit yang aku rasakan sekarang ya Ini sekarang udah si gede ini Hidupkan betina dan bahkan yang lebih ngerasnya lagi Kemarin kan kita baru dapet jantanya kan Ingatnya itu, mau tak breeding Tak gedein, dan setelah udah gede Tinggal breedingnya aja Jantanya udah ada Tewas gila Aduh, Renata Guys Suasana hatiku lagi gak enak banget ini guys Di saat musim dingin seperti ini Baru aja ya kemarin Aku bikin edukasi tentang Cara perawatan kura-kura Supaya aman, sehat Menghadapi musim dingin ini Suasanya yang ekstrim, super dingin lah Lebih dingin dari biasanya Ya emang aku tiap hari ngurusinnya kura Terus pagi, kura, siang sampai malemnya itu Aku urusin bener-bener Gak kayak biasanya Cuma dikasih makan Udah, tapi ini emang aku ekstra 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 perhatian Buat kura-kura Cuman, yang aku lupain Yang keselip, yang kelewat adalah Aku lupa buat ngontrol iguana nih Si iguana cuman aku kasih makan Kasih makan, kasih makan aja Jadi aku terlalu fokus sama kura-kura Yang akhirnya bernampak Padahal ini guys Iguanaku mati guys Ini, acik sumpah Asli suasananya lagi enak banget ini gue sumpah Dulu ya, ini iguana red albino iguana Udah gue kasih nama Renata, itu red albino iguana Ini dari kecil banget Aku dari baby 5 tahun lalu Mungkin ada videonya unboxingnya dulu 5 tahun lalu itu gunanya masih kecil Masih bener-bener masih baby banget Ditaruh di kandang labur juga itu Masih bisa lepas Karena masih bisa kesela-selanya Dan ya, ini sekarang udah si gede ini Indukan betina Dan bahkan yang lebih ngelesnya lagi Kemarin kan kita baru dapet pejantahnya kan Oh iya pak Kan kemarin kita baru dapet pejantahnya Pejantahnya belum disikatin malah Ya kan, nunggu produk sampo kita jadi dulu kan Aku liat dia itu gak mau makan itu sejak kemarin Jadi udah 2 hari ya, sama hari ini ya Udah 2 hari Terus aku masukin ke dalam tera ini Gok ini Aku kasih lampu, aku angetin Terus paginya seperti biasa Siangnya aku jemur Aku jemur, aku kasih ya makan dan lain-lainnya Cuman ya, dia gak mau makan Tak liatin kok gak mau makan Terus akhirnya tak sepet kan Tak cecelin itu, apa namanya caisim Gak mau Tak kasih semprot air Dia mau minum Wah dehidrasi nih Jangan-jangan nih Habis itu tak sepet lagi Tak cecelin Pisang yang lembek-lembek Wah dimakan Leb-leb-leb Seneng dong Habislah pisang rajanya gede Yang segede ini Habis seginilah Lumayan tuh Gue jadiin berapa 5 atau 7 potongan buat Masuk Tapi setelah dimakan Hasilnya seperti ini guys Perutnya aman Normal Tuh Semuanya normal Tuh Sudah Ini kalau mau lihat mulutnya gini Gue buka ya Bukit Biar kelihatan ya guys Ini beras aku sepet nih Masih ada sisa-sisa pisangnya ya Tuh Bisa lihat Oh itu sisanya ada yang belum kemakan Kalau dilihat dalam-dalam mulutnya Itu bagian atasnya itu Dia Kayak semacam putih-putih Kayak sariawan guys Ya Kayak semacam sariawan Tuh Bagian atasnya Ini yang biasanya bikin Hewan kita Satwa kita itu Gak mau makan Itu yang bikin Dia males makan Karena mungkin rasanya gak enak Atau gimana Kita bisa lihat matanya Matanya masih seger banget tuh Gitu Ya Masih seger banget dia Masih bener-bener baru Bener-bener baru Bener-bener baru ini Baru-baru mati dia Muka aja ada kehidupan ya Ya Allah Aduh Sayang banget sumpah asli Ini matanya Udah Kosong deh Kalau kita lihat Kalau di manusia mungkin udah 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 Anjir 5 tahun bro Dari sekecil ini Sampai bisa sepanjang ini sekarang Ya Dia udah banyak Nemanin aku sih Dari-dari mulai Dulu pernah dihajar sama musang Gondor Gondor Tidak terang Ya Gondor Sampai pada ini kan Pada putus nih Kakinya tuh sempet bikin postingan juga tentang musim dingin ini apa aja nih yang udah pada mati ada penyakit apa aja ke reptil kali ada ternyata banyak guys kura-kura ular iguana itu ada teman-temanku yang ya peliharannya banyak ya peliharannya lebih dari 10 lebih dari 20 ekor ada aja yang mati satu guys dan ya ini salah satunya aku ikut absen juga ternyata aduh imen bro kayak gip bro itu aku aku beli kecilnya 15 juta bro sekarang udah segede ini mati bayangin proses sakitnya yang aku rasakan sekarang ya lu kerasa nggak tadi dari maghrib gua udah padahal ya lumayan itu lagi-lagi maghrib itu dia lagi tak aspek pak udah makan udah gua udah nggak mau masuk dengan ini anjir lu tanya ini gitu Aduh ternah udah amat lah nggak mikirin lah Aduh Renata Renata padahal kamu lagi baru aja dapet pasangan penjantannya kamu malah mati kamu malah ninggalin kita disini piepropro kita harus nyari penggantinya dong kasihan jantannya di kandang sendirian berarti nanti kan nggak ada temennya kan tuh ya Allah Aduh kita keluarin dulu kali ya hai 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 bismillah nah bro dah Dukan ini bro dari kecil sampai segede ini bro cuma ya Allah lihat ya Dek pernah ini kan ngalamin kan ini kecilnya gimana kan enek ya tuh taruh di tangan-tangan ngasih Dede Pali segini nih tuh segini dulu ya sekarang udah segede ini bro nah diuruh kita kubur aja langsung ya kubur-kubur lah kasihan tuh mau diawetin juga pasti terlambat kita harus belanjain itu segala macem obatnya bukan belum ada disini kan nggak tahu kan kita kubur aja oke guys Asli di luarnya memang dingin banget ya Kalau udah keluar rumah ya Asli sumpah Anjir Perih bro Tapi gimana lagi ya Ini sih kita udah nyiapin ini Box Ini kan taruh sini Wah ini malah kurang panjang Kita kirain malah kepanjangan Tapi kurang panjang tuh Panjang banget Berapa senti ini berarti dia Satu, dua, tiga, empat, lima 120 lah Ini kan 120 cm bro Satu meter lebih nih bro Sakit bro Nah jadik Pijam lagi Sarung sarung Pijam-pijam sarung Ini Lagi dipakai sih Ini pijam sarung Lepas Kita butuh kain Buat apa pak? Ya buat ngebungkus Bungkus? Iya dong Bungkus sampah? Ini gue neng Kalau udah neng Apa? Sampai 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 Oke guys Kita akan kubur Dia Kita pelut pakai sarung ya guys Aku pengen supaya nanti Dapat badannya dia Temu tak awetin niatnya Cuma dengan cara yang seperti ini Seperti biasa Kita pakai buat kura-kura Ini kita pakaikan keikuannya guys Gila ya Dari dapat cuaca dingin sampai kayak gini Banyak reptil pada sakit Sampai memang akibatkan mati kayak gini guys Kita tutup ya Selamat jalan Renata Bimanik bro Namanya kita mempelihara hewan hidup ya Resiko terbesarnya ini Ya kan? Gak ada lagi kan? Isi pasir dulu pak Nampak Sampai 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 Ini aku kasih kain Terus aku tumpuk Pakai pasir lagi nanti Jadi supaya nanti aku kasih kain ini Supaya nanti tulang-tulangnya Tidak tercampur sama pasir Sedangkan Tujuannya aku kasih pasir Itu supaya nanti Baunya tidak menyengat Jadi akan teredam sama Pasir ini Dan Alhamdulillah ini kita masih ada Sisa pasir waktu Ngebangun kolamnya Pisau bu yang kemarin itu guys Sisa pasirnya masih banyak Sisa batanya juga masih banyak Bisa buat bikin kolam kecil lagi sebenarnya Oke guys Udah kelar cukup Ini tinggal Bingungnya kita mau taruh dimana nih Mungkin sementara taruh sini dulu kali ya Oh berat bro Berat bro Oke Sementara aku taruh sini dulu Ini pasirnya kurang nih Di atasnya nih Tuh Ya Nanti kita akan tambah lagi Ya paling seginilah nanti ya Kalau mungkin semua pasirnya Akan kita masukin semua ke sini Sampai dia full Ini udah malam banget bro Udah 2 dini hari Temu istirahat Soalnya besok ada agenda Jam 6 pagi Kita harus cao Mungkin besok habis acara Atau pagi-pagi lah Kita tumpuk pasir lagi Nanti habis kelar syuting ini ya Bantuin ya Bantuin buat numpuk pasirnya Gue udah capek banget Tanpa pikiran gue lagi gak Laki kemana-mana Kemana bro Ini Jujur ini aku pelirai ini dulu nekat Nekatnya karena apa Pertama baru masuk ke Indonesia Kan import dari Thailand nih Daed Alibina Iguana Babynya fantastis banget 15 juta dulu Nenya itu Mau tak breeding Tak gedein Setelah udah gede Tinggal breedingnya aja Jantanya udah ada Tewas Gila Sakitnya bro Anjir Nah Apa ya Kehilangan kura-kura Sakit tapi dia lebih sakit Gue tuh bukan-bukan Bukan pasal hewannya Mau kura-kura Mau itu Iguana Kadal kodok Atau apapun itunya Bikin sayang itu Waktunya bro Selama 5 tahun Dari mulai video Unboxingnya Waktu itu Tayang 5 tahun lalu Sampai sekarang Dia segede ini Kan udah banyak banget Perawatan Atau Pemunuman yang gue Alamin bareng dia Dan Ya mungkin dibilang Alay ya Wah semua sama hewan Tapi kok kayak gitu Coba deh Kamu pelihara hewan Yang udah bertahun-tahun Terus kehilangan Apalagi harganya juga mahal Itu harga urusan Kesekian kali lah Cuman kan Pride-nya itu loh Yang aku ada di rumah Kura-kura yang minus Kaki depannya buntung Kaki belakangnya buntung Ekornya buntung Cuman aku pelihara Dari kecil banget Sampai sekarang udah gede banget Dan Ya Aku masih sayang Dan aku gak akan aku jual Aku tetep keep Aku tetep keep Karena dari baby banget guys Ini udahlah ya Ini sementara Aku taruh sini dulu Kuburannya Ini kuburannya Renata Retali Bina Iguana Nanti mungkin kita akan pindahkan Ke tempat yang lebih aman Karena disini kan buat lewat tamu juga ya Nanti kita geser-geser lah Untuk Kedepannya nanti Taruh dimana Nanti akan aku update Di Instagram aja Dan ya Intinya itu aja Gue gak bisa ngomong banyak kali ini Doain aja Semoga cuaca bisa Kembali normal lagi Tidak sedingin ini Kita berharap Semoga reptil kita Hewan-hewan kita Pada sehat semuanya Yang lagi pada sakit Cepet-cepet pada sembuh Obatnya Ya banyak lah Obatnya Gue gak bisa promo dulu disini Walaupun di Wartek Turtle ada ya Di Shopee-nya ada nih Kalau kalian mau cari ada Cuman ya Gue gak bisa promoin dulu Ini Gue jujur telat deh Kelewat nih Enggak Enggak Apa namanya Enggak ngawasin Si iguana ini Gue terlalu fokus sama kura Jadi Enggak Enggak Ngasih obat Enggak Ngasih apa Enggak Cuma Dispet terakhir doang Itu gue kasih makan Secara paksa Seperti ini Bok Ada kalori Ada energi Jadi Masih bisa bertahan Tapi kalau dia udah ngantuk Udah lemes Dan gak mau makan Yaudah Jujur gue ini telat banget Penanganannya Gue Kledor lah Ini Dalam iguana ini Karena terlalu fokus sama kura Mungkin kedepannya Gue bakalan lebih care lagi Sama iguana Iguana yang ada di rumah Dan yang jadi pembelajaran Buat aku pribadi Buat kalian juga Supaya tidak mengalami ini Udah Itu aja bro Gue udah sampe banget Udah ngantuk juga Thank you Aku gak lupa isi pamit Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat jalan ya Renata Ini cakaran-cakaran Terakhir kamu nih Waktu tadi ngasih makan Waktu tadi ngasih makan